Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, ya kan? Channel Youtuber Budget Indie, ya kan? Kali ini di playlist baru, yaitu playlist podcast kita Podcastin Yuka, atau disingkat Pak Yaa Oke, disini gue akan mencoba berpodcast Ria, ya kan? Ini apa ya namanya? Gue baru mencoba lagi membuat podcast, ya kan? Dengan playlist yang spesifik lagi Lebih spesifik lagi Spesifik podcast, ya kan? Yaudah lah, gak usah banyak ini, banyak ngomong Gue mau sedikit cerita ya, guys Ini tiba-tiba kepikiran dan teringat gitu di kepala gue Jadi gue bakal ngomongin tentang ini apa? Kencan buta, atau ya mungkin lu pernah Kayak kenalan, apa? Kenalan sama cewek, tapi gak kenalan langsung gitu Kayak lu dikenalin nama temen lu, dikasih nomor HPnya Lu kenalan dari ini Nomor HP, anjir jadul banget ya Udah kedengeran jadul banget nomor HP Nomor WhatsApp lah sekarang Tapi ini gue yang nyeritain pengalaman gue Lebih tepatnya sih pengalaman temen gue ya Gue cuman nemenin doang gitu Buat ketemuan gitu Nah Jadi gini, guys Jaman dulu ini kan ini ya Belum ada kayak WhatsApp gitu Yang masih SMS, telepon gitu Dan kira-kira jaman waktu gue SMP deh SMP, iya SMP temen gue Gue juga SMP, maksudnya temen seangkatan gue Gitu, waktu SMP Sekitar tahun berapa ya? Dulu tuh gue SMP, gue lulus 2000 SD itu 2008 ya, kalau gak salah ya Gue lupa juga SMP kelas 1 atau kelas 2 Dan itu gue jadi OSIS, guys Ya, pokoknya antara kelas 1 atau 2 lah, guys Kayaknya kelas 2 akhir sih Udah mau naik kelas 3 Kayaknya ya Seinget gue ya Itu pokoknya jaman SMP gue lah Nah, kan ini ya Gue dulu tuh OSIS gitu Lagi jaman-jamannya Apa namanya? OSPEK-OSPEK ada kelas, ya kan? Nah Si sekolah SMP gue ini Ternyata tuh Kayak apa ya Kayak punya Bukan punya cabang jatuhnya Kayak punya Pokoknya itu ada SMP baru berdiri lah Dan dia belum punya Kayak Bangunan sekolahan yang gitu Jadi masih numpang ke SD gitu loh, guys Jadi dia masuk siang Nah, otomatis kan Siswanya baru angkatan itu tuh Baru angkatan pertama nih Yang masuk Nah, belum ada OSIS dong Ya kan? Siapa yang mau OSPEK, kan? Nah, dia pun minta tolong Mungkin pihak sekolah itu Mungkin ada omongan Minta tolong gitu Ke anggota OSIS Yang ada di SMP gue Nah Singkat cerita OSIS gue pun Disuruh inilah Sama pembina OSIS gue Disuruh ngospek di SMP baru itu juga Ya kan? Ya udah Singkat cerita Gue OSPEKin sama temen-temen gue Kemudian Ya selang beberapa hari lah OSPEK kan waktu itu Kalau gak salah Seminggu gak sih? Apa tiga hari doang ya? Kayaknya gak sampai seminggu Tiga hari doang deh Seinget gue tuh Tiga hari doang Nah, gue sama temen gue ini Kita sebut aja si kunyuk ya Kita sebut si kunyuk ya Nah, si kunyuk ini nih Emang predator guys Jadi tuh Si kunyuk ini tuh Tiba-tiba kenalan nama Anak baru ini Adek kelas lah kita sebutnya lah ya Adek kelas Kenalan Nah, sebenernya disitu ada Satu Gak tau ya Pokoknya dia cerita tuh Satu Katanya ada satu Cewek cakep Nah, tapi dia gak berani Ngedeketin Cewek itu Nah Akhirnya dia Ini Apa namanya Ngedeketin temennya Bukan ngedeketin Si jatuhnya Kayak Mengakrabkan diri Kepada temen Si cewek cantik itu Katanya loh ya Ingat Perlu digarisbawahi Kata-kata gue Katanya nih guys Nah Deketin 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 Akhirnya minta nomernya Minta nomernya Terus ini Ya, mereka ber-sms real lah Nah Singkat cerita Waktu Gue lupa pokoknya Beberapa Hari itu Mereka tuh Ngajak ketemu gitu loh Ngajak ketemuan gitu lah Si temen gue ini Si kunyuk ini Ngajakin ketemuan Nah Terus Dia gak berani sendiri Dan dia juga gak ada motor Nah Waktu itu gue ada motor tuh Ibaratnya motor Nganggur lah Di rumah Kita temenin gue Yaudah Sore harinya tuh Hari libur Kalo gak Hari minggu Ngajakin ketemuan lah Di tempat Di tempat ini Pokoknya Di suatu tempat Yang udah ditentukan sama dia lah Di pinggir jalan gitu Pokoknya guys Gue gak bisa sebut ini Ntar lu pada tau lagi Misalnya ini tempatnya terkenal ya Yaudah Tapi bukan tempat Wisata atau tempat Nongkrong gitu Emang bener-bener Pinggir jalan aja gitu Nah Satu waktu Yaudah ketemuan Gue samper dia Karena dia gak ada motor kan Gue samper dia Yaudah Gue Gue ke lokasi Yang dia tentukan Tapi Rada minggir guys Gak di tempat itu Jadi Aduh Sadis juga sih Ini kalo diceritain Sebenernya Cuman lucu menurut gue nih Setelah diinget-inget Anjir Nah Gue Rada melipir tuh Rada jauhan dikit Dari tempat Lokasi yang Si kunyuk ini Tentukan gitu Gue gak gak kan Disitu Karena gue Belom ngerti Cewek waktu itu Guys Saya sempit tuh Yaudah Dengan polosnya Gue duduk disitu Duduk di Ya Kayak ada warung lah Jajan-jajan dulu tuh Ya udah nakal-nakal dikit lah Ngerokok Ya udah Disitu Terus ini Apa namanya Kita tungguin Si cewek itulah Ya kan Set But Pas dateng Anjir Nah tuh cewek parah guys Bukannya gimana ya Bukannya bodi semi ya guys ya Nah Menurut temen gue itu Kurang Banget 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 Temen gue Sampai ngomong itu Gak inget Gak inget Gak inget Gak inget mukanya jelek juga Disi kunyuk ini Iya Dan Dengan ininya ya Begitu Cewek itu sampe Kan Nah temen gue langsung Gajakin cabut Gitu tau Ini Nah ternyata Si temen gue itu Salah Salah ini Gak ngeh gitu Maksudnya Si cewek cantik itu Ternyata Beda gitu Jadi yang dia ceritainya itu Misalkan namanya Si inilah Ternyata Si namanya si inem lah ya Si cewek cantik gitu lah ya Nah Nah dia si Temen gue itu Gak tau kalo Itu namanya inem guys Dia tau namanya Nah Yang dia tau namanya si Ini Ayu lah gitu Kita sebut ya Namanya si Ayu Ya udah dong Dia kan Si temen gue itu Minta Nomernya Nomor Ayu Nah Si temen gue Anggapnya si Ayu itu Yang cewek cakep itu Ternyata yang dateng Si Ayu beneran Nah Ya udah tuh Temen gue langsung Gajak cabut Aji Gue bilang Gue baru Maksudnya Gue kan ini ya guys ya Baru Gue kan lahiran Jakarta Sampai lulus Gue sekolah SD di Jakarta Nah SMPnya baru di Tangerangnya itu guys Di Ya jangan sebut Daerah spesifiknya lah Pada tau soalnya daerah gue terkenal juga guys Nah Seket Yaudah ngajak cabut tuh Singkat cerita ngajak cabut Aji Gue ketawa aja Di ini Di motor guys Bedua Anjir Gue bilang deh Si kunyuk so ganteng banget Dan gue baru Ngetriknya guys Kayak gitu Aji Gue bilang Kalau dibandingin Ini ya Sekarang ya Parah jaman dulu Ternyata guys Emang ya Kalau sekarang ya Ada whatsapp Udah ada foto profil Seenggaknya kan Masih bisa ini ya Masih bisa apa ya Kayak model Tinder gitu kan Ada fotonya Jadi gak buta-buta amat Kencana ya guys Jaman dulu Ternyata Lebih parah Parah itu Gue Baru Sekali itu ya Ada Ngeliat orang Atau Punya pengalaman Kayak gitu Jadi Ini lucu banget Menurut gue Mungkin kalian ada Temen Atau mungkin Kalian pernah kayak gitu Cerita-cerita aja Nanti Di sesi komen Kalian tinggalin aja Pengalaman-pengalaman kalian Mungkin nanti Di Next Di next podcast Gue Bahas Gitu kan Atau mungkin nanti Pokoknya kan nanti Kalau misalkan ada Keresahan Lu pada Yang sama Nama gue Atau mungkin Pertanyaan-pertanyaan Tinggalin aja Di kolom komentar Nanti Kalau misalkan Seru Menurut gue Asik Dibahas Nanti gue bikinin podcast Gitu Parah banget guys Sekali lagi Itu gue ngakak tau Kalo inget itu Sumpah Nyata parah juga ya Yaudah Mungkin segitu dulu aja Podcast kali ini Mungkin Podcast pertama Radang aja Tapi Channel gue Gitu Gak bakal jelas Gitu Tapi yaudah lah ya Namanya juga Podcast gue Buat Ini ya Mengungkapkan Keresahan-keresahan Gue Gitu Jadi ya Kalo suka ya Bagus Kalo gak suka Yaudah Gak bisa ditonton guys Tapi ya Gue berharap Lupa ada suka sih Yaudah Sih gitu aja Podcast kali ini Sampai jumpa di Podcast berikutnya See you Dan Assalamualaikum Wabarakatuh